Oke teman-teman, jadi cara pijit sakit pinggang Ibu Yuni dari Surabaya, tinggal di Kabupaten Bones, Sulawesi Selatan. Keluhan sakit pinggang, diponis syarab terjepit. Jadi silakan untuk subscribe. Yang baru bergabung, teman-teman yang sudah subscribe silakan untuk bagikan video ini. Mudah-mudahan jadi referensi bagi mereka yang menderita syarab terjepit dan sakit pinggang. Jadi cara pijatnya, ini tadi sakit dipijat di sini, sekarang sudah tidak Bu ya? Iya. Sudah berkurang? Sudah berkurang. Nah ini sudah berkurang rasa sakitnya. Nah ini yang mengakibatkan syarab di bokong itu bisa sakit sekali karena tarikan pada meridian di samping paha, kemudian di luar tulang kering seperti ini. Jadi direlaksasi dulu seperti itu. Kemudian, nah kalau di sini masih sakit nih ya? Masih. Sakit sekali Bu. Nah ini masih sakit. Tapi kalau pemijatannya dilakukan dengan betul, dengan cara menekan seperti ini di bagian ujung lutut. Atas bagian lutut. Tekan-tekan terus. Kemudian, ke bawah. Ke bawah seperti ini. Ini dipijat-pijat ringan dulu. Tidak langsung ke bagian yang sakit di pinggang, tapi direlaksasi dulu pada bagian paha seperti ini. Jadi, teman-teman bisa mengikuti cara pijatnya, tetapi perhatikan betul videonya diulang, diperhatikan, kemudian bantu orang yang sakit pinggang di sekitar Anda. Sudah berkurang sakitnya Bu ya? Ya. Nah ini sudah berkurang. Ya. Sudah berkurang. Nah biasanya, kalau orang yang diponis serap terjepit, itu terasa sangat sakit di bagian ini, jika berdiri lama atau berjalan agak gemetar. Iya. Kalau berjalan agak gemetar. Nah dulu susah untuk sujud Bu ya? Jadi mudah-mudahan teman-teman, nanti kita boleh praktekkan setelah pijat. Ikuti terus videonya. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Nah tekan pada bagian ini ya. Kalau ditekan di sini, itu bisa sampai ke ujung kaki. Terasa. Penyebab dari sarap yang di bokong terganggu, itu biasanya akibat pernah mengalami keseleo di kaki atau di lutut. Itu masalah umum atau misalkan otot ketarik pada bagian punggung itu bisa jadi penyebab sarap jadi tertekan. Atau yang biasa diponis dengan sarap terjepit. Ini sudah kurang Bu Yuni ya? Sudah berkurang ya? Nah jadi teman-teman, bagikan videonya, kasih informasi ke orang lain. Supaya mereka bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan orang yang diponis sarap terjepit dan keluhan sakit pinggang. Nah selanjutnya, tengkurap Bu. Oke. Jadi teman-teman silakan untuk subscribe, like, dan share videonya. Nah yang berikutnya, setelah pemijatan di bagian paha tadi, kita pijat pada bagian ini ya. Oke. Pijat pada bagian ini di tulang bokong dengan cara memutar dari bawah ke atas begini. Pijat begini. Kemudian ke bawah. Seperti ini. Pijat terus sambil menekan-nekan. Yang satu menekan, yang satu mengangkat. Kalau pemijatan seperti ini minimal memberikan relaksasi buat mereka yang diponis sarap terjepit itu langsung terasa agak fresh. Sakit ini Bu ya? Ini sakit sekali itu. Bagian yang sakit sekali pada orang yang diponis sarap terjepit itu rata-rata pada bagian ini. Seperti ini. Tekan. Tapi memutarnya ke atas. Jangan ke bawah ya. Oke. Ke atas begini. Nah selanjutnya, tekan kembali ke bawah. Ini untuk memberikan relaksasi pada meridian yang ada di paha bagian samping. Seperti ini. Ya. Jadi tidak boleh terlalu keras teman-teman ya. Pijat dulu secukupnya. Ini untuk relaksasinya. Kemudian di cek apakah ini pernah keselew atau tidak. Caranya begini. Biasa ada yang berbunyi pada saat digerakkan seperti ini. Tapi tidak boleh ke kiri-kanan menggerakkannya. Harus lurus begini ke bawah. Sambil memegang seperti ini. Ya. Teman-teman. Silakan untuk subscribe, like, dan share yang belum. Selanjutnya di sebelah kiri juga. Seperti ini. Memutarnya ke atas ya. Bukan ke bawah seperti ini. Tapi ke atas. Menekan seperti ini. Terus tekan sambil memutar-mutar ke bawahnya lagi. Pijat lagi ke bawahnya. Pijat lagi ke bawahnya. Pijat lagi ke bawahnya. Pijat lagi ke bawahnya. Ini ada bunyi, Bu. Tuh. Jadi itu adalah urat yang bunyi-bunyi ini. Urat tendon yang saling bergesek. Jadi teman-teman silakan untuk ikuti video kami. Subscribe. Bantalnya ke dada, Bu. Oke. Nah, kemudian. Memijat pada bagian punggung, ya. Pemijatan pada bagian punggung, teman-teman. Bisa lihat caranya. Ini memijat menggunakan empat jari, ya. Menekan seperti ini. Diputar ke arah atas bagian luar juga. Seperti ini. Gerakannya mungkin bisa terlihat, ya. Oke. Setelah direlaksasi seperti itu, maka lakukan penekanan seperti ini. Ya. Memutar ke arah luar seperti ini. Agak sakit, Bu, ya. Nah. Pada saat menekan seperti ini, jangan terlalu keras. Tetapi tekanannya harus cukup juga. Dari atas, dari bawah ke atas, menggunakan jempol seperti ini. Lemaskan dulu ototnya. Terus, kemudian, dorong dari bawah ke atas menggunakan jempol. Seperti ini. Oke. Sudah agak kurang sakitnya, Bu, ya. Ya. Sudah agak mending, ya. Kalau pemijatan dilakukan dengan betul, maka sarap terjepit atau sakit pinggang yang biasa mengakibatkan kaki terasa panas, susah berjalan lama, susah berdiri lama. Itu bisa sembuh tidak terlalu lama, ya, teman-teman. Silahkan untuk ikuti terus videonya. Nanti kita lihat apakah Bu Yuni sudah bisa sujud. Ya, tekan di sini, ya. Seperti ini, teman-teman. Oke. Terus ke atas lagi. Seperti ini. Tapi ingat, pemijatannya harus dilakukan dengan berhati-hati. Jangan memijat pada bagian yang bengkak. Jangan memijat pada bagian yang meradang. Oke, cara pemijatnya seperti ini, ya, teman-teman. Untuk yang sakit pinggang. Ibu Yuni diponis secara terjepit. Sudah kurang, Bu, ya? Sudah. Oke. Ini untuk melatih elastisitas di bagian lutut. Sakit, Bu? Sakit. Tapi bisa ditahan? Tidak. Oke. Ini yang sebelah yang pernah goyang, Bu, ya? Ya. Yang kiri. Sudah berkurang sakitnya, Bu? Ya. Sudah agak mending, ya? Ya. Sudah tidak seperti tadi? Ya. Ini sekarang saya tekan lebih keras, sudah berkurang. Sudah kurang, ya? Oke. Nah, karena sakitnya sudah berkurang, maka kita kembali relaksasi seperti ini. Sudah kurang, Bu, ya? Ya. Nah, memijat pada bagian samping depan. depan mengarah ke samping di bagian perut seperti ini boleh dilakukan. Karena jika otot punggung ketarik, maka biasanya otot perut juga ikut ketarik. Ikut sakit. Ikut sakit terasa. Oke, bisa bangun duduk dulu, Bu? Oke. Oke. Menghadap ke sini, Bu? Oke. Ke sini, ke tengah. Di tengah sini. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya akan coba untuk menggunakan tangan ketiga. Nah. Jadi, Ibu Yuni di ponis sarap terjepit. Ada yang sering tanya, ajian pemungkasnya apa, Pak Mumin? Nah, ini tangan ketiga saya. Ya. Menggunakan lutut. Tarik dari bawah ke atas begini. Tapi harus pelan-pelan, teman-teman. Di sisi sebelah kanannya. Kemudian di sisi sebelah kirinya juga begitu. Dulu kan susah sujud, Bu, ya? Ya. Nah, oke. Sekarang coba mundur sedikit, baru praktekkan bagaimana sujud. Ya. Oke. Coba. Sudah bisa, ya? Sudah bisa? Menghadap ke kamera, Bu? Kesini, menghadap ke sini. Nah, ini tadinya Ibu Yuni ini tidak bisa sujud. Ya. Sekarang, Alhamdulillah, beliau sudah bisa sujud. Ya. Nah, sekarang berdiri, Bu. Kesebelah sana. Ya, oke. Berdiri. Oke. Kemudian ruku, Bu. Ruku. Dulu susah? Susah. Sekarang? Bisa. Nah, Alhamdulillah. Sudah berkurang, ya? Ya. Oke. Nah, sekarang, tadi kan jalannya agak pincang waktu masuk. Nah, sekarang coba agak jalan. Ya, balik lagi, Bu. Oke. Langkahnya sudah lebih ringan? Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, bagikan video ini, sampaikan kepada orang lain, bahwa sarap terjepit bisa dibantu kesembuhannya melalui cara pijet. Dan saya memberikan tutorialnya di channel YouTubers Pijet Indonesia. Nah, bagaimana perasaannya, Bu Yuni? Agak bagus. Agak bagus, ya? Sekarang sudah bisa sujud. Tadinya beliau tidak bisa melakukan gerakan sujud dan ruku, ya? Ya. Sholat harus duduk. Oke. Nah, jadi ke kamera, Bu. Ya. Menghadap. Bagaimana kesannya? Alhamdulillah setelah di terapi, enak bisa sujud, bisa duduk, terus sekarang mau berdiri agak ringan. Mau berdiri agak ringan? Biasanya? Tidak bisa, harus. Tidak bisa, harus bertumpu. Tahan tangan kiri, baru begini sekarang. Baru duduk, berdiri. Nah, sekarang berdiri tanpa pegang tangan lagi. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, silahkan bagikan video ini. Sampaikan kepada orang lain, bahwa sarap terjepit bisa dibantu dengan metoda pijet refleksi dan totok simpul meridian. Oke. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman, silahkan untuk subscribe, like, dan share video kami. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.